Halo Sobat Great Auto News, setahun pensiun dari MotoGP, Valentino Rossi akhirnya resmi jadi pembalap pabrikan lagi. Wah, nggak jadi pensiun dong. Lebih lanjut bersama saya Harit Dagu, tak lupa subscribe dulu agar selalu update berita Great Auto News. Mantap! The Doctor alias Valentino Rossi resmi diumumkan sebagai pembalap pabrikan BMW untuk musim balap 2023. Sebelumnya, Valentino Rossi baru dikonfirmasi akan kembali berkompetisi bersama tim WRT di seri balap ketahanan Dubai 24-hour, bersama Sun Glyer, Batur 12-hours, dan semusim penuh di GT World Challenge Europe 2023. Kontrak tersebut juga menandakan pertama kalinya Valentino Rossi kembali menjadi pembalap pabrikan di ajang balap mobil setelah pensiun dari MotoGP pada 2021 silam. Rossi mengaku sangat bangga bisa menjadi pembalap pabrikan BMW M. Ia mengatakan hal ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Dirinya sudah berkesempatan mencoba BMW M4 GT3 dua kali untuk tim WRT. Mobil tersebut terasa sangat enak untuk dikendarai dan saya yakin kami bisa kompetitif musim depan, bilang Valentino Rossi dalam siaran resmi Kamis 22 Desember 2022. Dengan kontrak pembalap pabrikan, Valentino Rossi tak akan terbatas membalap di kejuaraan yang diikuti oleh tim WRT saja. Melainkan bisa saja dipanggil untuk mengikuti tes atau bahkan turun di ajang balap mobil lainnya yang diikuti oleh BMW. Salah satunya adalah IMSA, International Motorsport Association, membalap mobil turing di Amerika Serikat di mana BMW akan turun di kelas teratas yaitu LMDH alias Hypercar. Meski begitu, detail dari jadwal balapan Rossi sebagai pembalap pabrikan BMW baru akan diumumkan di waktu mendatang. Kedatangan Valentino Rossi juga disambut antusias oleh Direktur BMW M Motorsport, yaitu Andreas Rus. Pihaknya menganggap bahwa Valentino Rossi sudah bisa membuktikan bahwa selain terampil di ajang balap motor, ia juga piawai membalap dengan roda empat. Rasanya kami tidak perlu lagi memperkenalkan Valentino Rossi. Ia adalah legenda hidup balap motor berkat keperibadian dan kesuksesannya di lentasan balap, Ujar Rus dalam kesempatan yang sama. Pastinya sangat fantastik bahwa Rossi bisa bergabung di keluarga BMW M Motorsport sebagai pembalap pabrikan tahun depan. Kami tidak sabar ingin bekerja bersamanya, Ujar Rus. Ajang balap ketahanan Dubai 24-hour pada 13-15 Januari 2023 bakal menjadi debut Valentino Rossi sebagai pembalap pabrikan BMW. Selain Sun Glial, Valentino Rossi akan ditemani oleh rekan setimnya lainnya di tim WRT. Seperti veteran balap GT yaitu Maxime Martin, Tim Wall, dan pembalap kelima yang namanya akan diumumkan di kemudian hari. Wah keren, darah racing Valentino Rossi masih mengalir deras. Tak peduli umur, gas terus. Dilanjut, tak lupa like, share, dan subscribe. Salam Great Auto, Simply Automotive Guide. Terima kasih telah menonton!